SIM CITI, DIGANG TERPENCIL Sialan, kenapa kamu mengejarku begitu dekat? Seorang siswa dengan potongan bas bersembunyi di tempat ini dengan panik. Setelah mendapat token, dia sangat gembira, berpikir bahwa dia bisa dengan lancar maju ke 16 besar, dan dia hanya harus menunggu akhir permainan. Tapi dia tidak menyangka setelah mendapatkan token, itu adalah awal dari mimpi buruk. Karena token ini memiliki sistem lokator, setiap jam akan mengirimkan sinyal ke tempat lain, membiarkan kontestan lain tahu bahwa token ada di tangannya. Jika demikian, dia dapat menghindari kejaran siswa lain selama dia mengubah posisinya sesekali. Lagi pula, pencari lokasi pada token tidak selalu mengirimkan sinyal. Orang-orang terdekat hanya dapat mengetahui lokasi token satu jam yang lalu, yang juga memberinya waktu untuk melarikan diri. Sebelumnya, dengan kemampuannya untuk bergerak cepat, karakter yang berhati-hati, dan kemampuan akting yang luar biasa, dia telah menghindari para kontestan yang datang untuk menyerangnya dan aman serta sehat sampai sekarang. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang mengejarnya? Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia terus mengikutinya, seperti anjing pemburu, dan dia tidak bisa menghilangkan pelacakan pihak lain. Jagoan. Pada saat ini, sesosok muncul di depan siswa dengan potongan dengungan, menghalangi jalannya. Orang ini adalah siaping. Pencari jam pelacaknya, ditambah dengan teknik pelacakan 10 ribu mil, menangkap bau pihak lain, dan akhirnya memblokir orang ini di gang. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Siswa dengan potongan bas mengertakkan gigi dan menatap siaping, kamu telah mengejarku untuk waktu yang lama, jangan berpikir bahwa aku tidak berani berurusan denganmu. Alasan kenapa kamu masih bisa berdiri sekarang adalah karena aku khawatir kamu akan menarik orang lain. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera keluar dari sini. Jangan menghalangi jalan ke sini. Meskipun aku tidak bisa membunuh orang selama pertandingan, masih mungkin bagiku untuk menjadikanmu orang cacat tingkat ketiga. Bahkan jika wasit ingin menyelamatkanmu, sudah terlambat, tahu. Dia mengancam siaping dengan wajah muram, meremas tinjunya, dan tulangnya berderak. Bahkan, dia juga cukup percaya diri. Dia adalah seorang kultifator yang memiliki lapisan seni bela diri ke-8. Bahkan di antara banyak kontestan, dia sangat kuat. Jika hanya untuk berurusan dengan satu orang, itu tidak masalah sama sekali. Siapa bilang aku sendirian, siaping menatap murid itu dengan nada menghina. Setelah beberapa tepukan, dia bertepuk tangan. Wuss. Dalam sekejap mata, siluet muncul di depan dan belakang gang. Beberapa melompati tembok, beberapa melompat keluar dari jendela gedung terdekat, dan beberapa datang dari pintu masuk gang. Mereka datang dengan berbagai cara. Orang-orang ini mengepung gang dalam sekejap. Tampaknya ada setidaknya seratus dari mereka. Selain itu, masing-masing dari orang-orang ini memancarkan aura yang kuat saat mereka menatap siswa berpotongan rambut seperti serigala lapar. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, wajah siswa berpotongan rambut pendek itu berubah menjadi hijau. Dia gemetar dan berkata, kamu sudah keterlaluan. Kami sepakat untuk bertarung satu lawan satu. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Kamu, kamu melanggar peraturan, kamu tahu. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi, dan kakinya gemetar karena terlalu banyak orang di sisi lain. Ada ratusan orang, dan masing-masing dari mereka setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik di langit ketujuh seni bela diri. Jika orang-orang ini mengerumuninya, dia akan dipukuli sampai babak belur hanya dengan beberapa pukulan. Bagaimana dia bisa cocok? Namun, bagaimana bajingan ini berhasil mengumpulkan begitu banyak orang, dan mereka bahkan mendengarkan perintahnya? Bukankah mereka mengatakan bahwa sekolah penuh persaingan dan tidak mungkin mereka bekerja sama? Satu-satu, Ya, itu memang satu-satu. Siaping dengan jijik berkata, kamu sendirian melawan sekelompok kami. Pilih, apakah kamu ingin menyerahkan token dan dipukuli oleh kami selama setengah jam, atau tidak menyerahkan token dan dipukuli oleh kami selama 30 menit? Yang paling dia sukai adalah menggertak orang lain dengan lebih banyak orang. Satu-satu, apakah dia benar-benar berpikir dia bodoh? Tak tahu malu. Siswa basket itu marah, Bukankah itu berarti saya harus dipukuli oleh Anda jika saya tidak menyerahkan tokennya? Apakah ada pilihan seperti itu? Kamu terlalu jahat dan tidak manusiawi. Juga, jangan mengira aku belum membaca buku. Tidak bisakah aku mendengarmu diam-diam mengubah kata-katamu? 30 menit setengah jam itu sama, jangan mengira aku idiot. Di mana ini pilihan? Jelas bahwa dia ingin memukulinya dengan mengandalkan jumlah orang. Dia sangat marah. Ya, sama saja. Tidak peduli apa, kamu harus dipukuli. Siapa yang menyuruhmu menghabiskan begitu banyak waktuku berlarian dan tidak tahu bagaimana menyerahkan token dengan patuh? Ini adalah pendidikan cinta. Siaping berpikir bahwa pendekatan ini penuh dengan manfaat baginya dan semacam penajaman. Pendidikan pantatku. Semua orang adalah siswa, teman sebaya, dan dia benar-benar ingin mendidiknya. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang guru? Bahkan jika dia sombong, dia harus berhenti. Siswa basket sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Pergi ke neraka. Begitu suara itu jatuh, siswa berpotongan rambut itu bergegas seperti harimau dan macan tutul, sangat ganas, menunjukkan kultivasi seni bela diri yang kuat dari surga seni bela diri ke delapan. Sebuah pukulan datang, meledak dengan kekuatan besar ribuan pound, dengan angin yang bersiul, sangat menakjubkan. Dia berpikir dengan sangat jernih, untuk menangkap si pencuri, pertama-tama tangkap raja. Siaping di depannya ini adalah bos dari grup ini. Jika dia bisa menaklukkan orang ini, dia mungkin bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dan melarikan diri dengan cepat. Berani melawan, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, saya akan menjadi kucing yang sakit. Mata siaping menunjukkan jejak cahaya dingin, dan dia tiba-tiba bergerak. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan satu sama lain, dan suara keras pecah di tempat. Ah! Mahasiswa berbaju dengungan itu berteriak. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi melewatinya, memanjang dari tinjunya ke lengannya sedikit demi sedikit, dan bahkan menembus ke dalam organ dalamnya. Seluruh orang tidak memiliki perlawanan, dan dia diledakan, langsung menghancurkan lebih dari 10 meter. Orang-orang di belakang juga mengetahui situasi ini dan menyingkir. Segera, siswa berpotongan rambut itu hancur berkeping-keping, dan beberapa tulang rusuknya patah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid berambut pendek itu batuk darah dan menatap siaping dengan ngeri. Dia tidak menyangka anak ini terlihat sangat lemah, tetapi dia sangat kuat. Kekuatan telapak tangan ini saja seperti banjir yang menghancurkan bendungan sepenuhnya di atasnya. Seret dia ke bawah dan pukul dia selama setengah jam. Siaping berdiri dengan tangan di belakang, dan dia sama sekali tidak berniat menjawab kata-kata siswa itu. Dia hanya lawan yang kalah. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bertanya padanya? Iya. Sekelompok antek bergegas maju seperti serigala dan harimau, memukuli siswa berpotongan rambut pendek itu. Tidak, 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 jangan pukul aku, aku menyerah, aku benar-benar menyerah. Siswa berdengung itu menjerit melengking, seolah-olah kepolosannya ditangkap oleh iblis dalam tidurnya, dan bunga krisannya tertusuk. Bos, ini tokennya. Leki Hansan segera mengambil token dari siswa basket dan dengan hormat menyerahkannya kepada Siaping, tanpa sedikitpun keserakahan di matanya. Karena ada beberapa orang yang mencoba merebut token sebelumnya, tetapi sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, mereka ditangkap oleh Siaping. Orang bisa membayangkan nasib mereka, dan teriakan mereka mungkin bergema di seluruh kota. Bagus sekali, dapatkan dua lagi, dan semua token terdekat akan menjadi milik kita. 132. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan malam tiba. Berita tentang Siaping memimpin sekelompok orang untuk memukuli siswa dan merebut token menyebar seperti api, menyebabkan banyak siswa di kota simulasi menjadi sangat ketakutan. Anda telah mendengar, seorang pengganggu mengamuk di kualifikasi, mengumpulkan ratusan orang untuk berurusan dengan mereka yang mendapat token. Saya juga mendengar bahwa mereka yang mendapat token dipukuli begitu parah, seolah-olah mereka telah menjalani operasi plastik, mereka tidak dapat dikenali. Sial, bukankah mereka mengatakan bahwa siswa di sekolah yang berbeda tidak mengenal satu sama lain? Bagaimana anak itu mengumpulkan begitu banyak orang? Mungkinkah karisma anak ini tidak masuk akal, dan dengan teriakan, sekelompok orang akan menundukkan kepala dan memujanya. Sembah pantatmu, beberapa orang menduga bahwa pengganggu Siaping pasti seorang tuan muda dengan latar belakang yang dalam dan keluarga yang sangat kaya. Sebelum kompetisi, ia menyuap mahasiswa terbaik dari berbagai universitas untuk membantunya. Apa-apaan ini, bukankah ini curang? Untuk melakukan hal seperti itu, jika Anda punya uang, mengapa Anda tidak menyogok saya? Siapa yang menyuruhnya menjadi kaya dan berkuasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa pada bajingan itu. Namun, yang paling tidak tahu malu adalah antek-antek itu, semuanya memiliki kedudukan moral yang rendah, tanpa sedikitpun martabat sebagai seniman bela diri. Mereka adalah yang paling ganas dalam memukuli orang, mereka sangat kejam. Benar, benar, antek adalah yang paling hina. Untuk uang yang sedikit itu, mereka benar-benar bertekuk lutut kepada orang lain dan menjadi antek, setia dan berbakti, tidakkah mereka tahu bagaimana terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan bicara tentang mereka seperti itu, mungkin orang-orang itu sakit. Bajingan itu pasti tidak akan memiliki akhir yang baik, cepat atau lambat, seseorang akan mengurus mereka. Sekelompok siswa berdiskusi dengan bersemangat, mereka sangat sedih dan marah, mereka semua membenci pengganggu Siaping, dan pada saat yang sama, membenci antek-antek yang lebih membantu tiran itu. Lagipula, bajingan Siaping itu hanya memberi perintah, tapi yang sebenarnya adalah antek-antek itu. Saya juga mendengar dari para kontestan dari SMA Zhengde dan SMA 88 bahwa Siaping adalah pengganggu terkenal di daerah mereka, dan setiap orang berhak untuk menghukumnya. Seorang siswa mengertakan gigi, dia sedikit tiran di sekolah, menindas pria dan wanita, memeras orang baik, entah berapa banyak siswa yang telah dibunuh olehnya, dan mereka mengutuknya di belakang punggungnya. Yang lebih dibenci adalah dia suka bermain dengan wanita. Saya tidak tahu berapa banyak siswi SMA yang dirugikan olehnya. Saya mendengar lebih dari selusin dari mereka hamil. Gadis-gadis itu ingin melakukan aborsi, tetapi dia tidak mau membayar. Dia juga mengungkapkan banyak gosip yang dia dengar dari orang lain. Binatang buas. Mendengar ini, seorang siswa tercengang. Tidak apa-apa jika dia bermain dengan wanita, tapi bagaimana dia bisa menjadi bajingan seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia adalah orang kaya baru? Jadi bagaimana jika dia seorang Taipan? Bukannya aku belum pernah melihat Taipan pelit sebelumnya. Murid lain berkata dengan nada menghina, saya mendengar bahwa beberapa anteknya bekerja untuknya dan memberikan kontribusi besar. Mereka dihadiahi secangkir mie instan. Apa-apaan, dia bahkan bisa mengeluarkan secangkir mie instan. Apakah dia masih manusia? Dan ini merupakan kontribusi yang luar biasa. Dia memeras karyawannya hingga kering, memeras sum-sum mereka. Vampir sialan, Zou Bapi. Tapi antek-antek itu juga aneh. Mereka semua sangat gembira, seolah-olah mereka telah mendapatkan banyak hal. Metode bajingan itu untuk melatih antek-anteknya terlalu brilian. Saya tidak akan percaya jika dia mengatakan itu bukan warisan dari keluarganya. Sungguh keturunan keluarga yang menakutkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak siswa tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan siapa yang akan senang dengan secangkir mie instan sebagai hadiah. Mereka tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Jika kita ingin berurusan dengan bajingan ini, tidak mungkin mengandalkan kita sendiri. Kita harus bergabung dengan para ahli. Seorang siswa menyarankan. Seseorang segera berkata, jangan khawatir, seseorang sudah mulai menghubungi siswa sekolah menengah no. Satu kota Tiansui. Saya pikir mereka secara pribadi akan mengambil tindakan dan meminta bantuan. Pada saat itu, nasib pengganggu Xiaoping ini pasti akan sengsara. Sekelompok orang mengertakkan gigi, ingin menghajar kelompok Xiaoping. Di malam hari, di vila. Tentara keluarga Xia, yang telah bertempur di sekitar kota simulasi, memukuli siswa dan merampas token, juga telah kembali. Mereka telah bekerja keras sepanjang hari dan mengadakan perjamuan di vila. Untuk memberi penghargaan kepada antek-antek ini atas kerja keras mereka hari ini, Xiaoping memutuskan bahwa setiap orang bisa mendapatkan tiga cangkir mie instan, dua ham, dan sekantong keripik kentang. Mereka juga bisa minum apapun yang mereka inginkan. Ada alasan mengapa dia begitu murah hati. Kali ini, dia tidak hanya mengalahkan banyak siswa, dia juga merebut kembali empat token. Itu bisa dianggap panen besar. Semua orang telah bekerja keras hari ini. Xiaoping berkata kepada semua orang, tanpa pengepungan dan intersepsi semua orang, saya tidak akan bisa merebut empat token. Penghargaan ini milik saya dan orang lain. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Aku hanya ingin satu token. Tiga sisanya milikmu. Dia membuang pay besar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat bersemangat. Bukankah alasan mengapa mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan token? Dan sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan seperti itu. Kakak laki-laki. Sebelum Xiaoping dapat mengatakan bagaimana membagikan token, Hansan, yang sedang memantul lingkungan di luar, segera berlari. Ekspresinya sangat aneh saat dia berkata, seseorang mencarimu di luar. Ada yang mencariku. Siapa ini? Xiaoping menatap Hansan. Hansan ragu-ragu sejenak dan berkata, itu adalah siswa dari SMA Siulan. Apa? Semua orang terkejut. Siswa SMA Siulan? Bukankah itu sekolah wanita terkenal di Skywater City? Sekolah ini terkenal sebagai sekolah wanita bangsawan, dan semua orang di sana adalah seorang wanita muda. Biasanya, wanita muda ini bersembunyi jauh di dalam kamar kerja mereka, dan tidak mudah untuk melihat mereka, tetapi sekarang mereka benar-benar muncul di sini. Siswa SMA Siulan? Xiaoping menyentuh dagunya, menarik, biarkan mereka masuk. Ya, kakak, Hansan segera turun. Tidak lama kemudian, lima atau enam wanita langsung masuk dari luar villa. Masing-masing memiliki sosok yang cantik, dan tubuh mereka memancarkan temperamen seorang wanita dari keluarga bangsawan. Jika mereka ditempatkan di sekolah besar manapun, mereka semua akan cantik, dan bisa dianggap sebagai primadona kelas. Namun, salah satu wanita itu sangat cantik, dan tubuhnya memancarkan temperamen yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa dia adalah bangau dalam kawanan ayam, seolah-olah cahaya bintang-bintang di dunia telah berkumpul di tubuhnya. Namongwu. Semua orang terkejut saat mereka menatap wanita yang memimpin. Secara mengesankan, itu adalah pakar nomor satu dari sekolah menengah Siulan, yang dikenal sebagai putri kota air langit, Namongwu, Dewi Impian Banyak Pria. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu Namongwu di tempat ini. Huff, sekelompok pria bau. Seorang wanita berbaju biru dengan jijik memandang tatapan sekitarnya, seolah-olah dia sangat jijik karena begitu banyak tatapan pria berkumpul pada mereka. Hatinya sangat tidak bahagia. Wanita lain dari SMA Siulan juga sama, tapi mereka tetap menahannya, karena kali ini mereka datang ke sini dengan permintaan. Kamu Siaping. 133. Benar, saya Siaping. Bisnis apa yang Anda miliki di sini? Siaping menaksir Namongwu. Dia memang layak disebut putri kota Tiansui. Sosoknya memikat, sosoknya panas, dan penampilannya sangat cantik. Terutama kakinya, sangat ramping hingga membuat bulu kuduk berdiri. Selain itu, tubuhnya memancarkan temperamen yang mulia, seperti angsa putih, memberi orang rasa penaklukan yang berbeda. Ketika pria biasa melihatnya, mereka mungkin akan merasa bahwa dia tidak dapat dijangkau dan tidak dapat didekati. Aku mendengar bahwa kamu menjara area makanan terdekat dan tidak meninggalkan apapun. Mata indah Namongwu memandang Siaping dengan acu-ta'acu, tujuan kami di sini sangat sederhana, kami hanya ingin Anda berbagi sebagian dari makanan Anda. Dia sangat belak-belakan dan tidak berencana menyembunyikan tujuannya datang kali ini, yaitu untuk makan. Gugu gelombang-gelombang. Saat ini, perut beberapa gadis SMA Siulan langsung berbunyi. Wajah cantik mereka langsung memerah seperti sepotong kain, dan mereka hanya ingin segera menggali lubang dan mengubur diri. Sebagai nona muda, dia biasanya anggun, jadi kapan orang lain mendengar suara perutnya yang lapar. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, makanan di daerah terdekat telah dijarah bersih oleh bajingan Siaping ini. Bahkan para siswa di daerah lain telah mendengar berita itu dan takut seseorang akan mengikutinya, jadi mereka benar-benar mengosongkan makanan dan bersembunyi sepenuhnya. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan makanan di sekitar. Mereka telah kelaparan selama dua hari penuh, dan jika bukan karena kultivasi seni bela diri mereka yang kuat, mereka sudah lama tidak dapat menahannya. Sebagai upaya terakhir, bahkan jika gadis-gadis dari SMA Siulan ini tidak mau, mereka masih harus datang ke Siaping untuk meminta bantuan, berharap dia akan memberi mereka makanan, kecuali jika mereka ingin segera disingkirkan. Beri aku makanan. Siaping tertawa, saya dengan susah payah mendapatkan makanan, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Dia hanya memandang namongwu dan yang lainnya, dengan merendahkan, matanya sangat dingin. Apa maksudmu dengan susah payah mendapatkan makanan? Jelas kamu yang memiliki niat jahat dan menjarah semua makanan di supermarket terdekat. Itulah mengapa ini terjadi, seorang gadis berpakaian biru berkata dengan marah. Gadis berbaju merah lainnya juga menggertakan giginya, kamu punya begitu banyak makanan, jadi bagaimana jika kamu memberi kami sedikit? Bukannya kamu akan kehilangan sepotong daging? Benar, benar, jika kamu memberi kami makanan dan mendapatkan persahabatan kami, pasti akan ada keuntungan besar untukmu. Kesempatan seperti itu dan kamu masih belum menangkapnya, apakah kamu bodoh? Jika aku merindukan desa ini, aku tidak akan memiliki toko ini lagi. Gadis-gadis dari sekolah menengah siulan memelototi siaping dengan ekspresi arogan. Meskipun mereka setengah mati karena kelaparan, mereka tidak akan melepaskan kesombongan mereka. Bagi mereka, meminta makanan memberi pihak lain banyak wajah. Itu adalah hadiah. Tidak masalah jika saya memiliki niat buruk atau jika saya mendapatkannya dengan mudah. Bagaimanapun, apa yang menjadi milik saya, Anda ingin saya menyerahkannya dengan mudah. Apakah menurut Anda ada hal yang begitu baik di dunia ini? Siaping berkata dengan jijik, kalian terbiasa menjadi wanita muda yang kaya, hidup dengan merentangkan tangan dan membuka mulut untuk makan. Apa menurutmu hanya dengan mengatakan sesuatu, orang akan datang ke pintumu dan memberimu makanan? Bukankah kalian sedikit terlalu sombong? Orang tuamu akan memanjakanmu, tapi aku tidak. Dia berencana untuk mengajari para wanita muda ini beberapa prinsip sosial. Anda Mendengar ini, gadis-gadis dari sekolah menengah siulan sangat marah. Kapan mereka pernah bertemu pria yang begitu kasar kepada mereka? Biasanya, ketika mereka pergi keluar, pria mana yang tidak siap sedia? Pria mana yang tidak menyanjung mereka? Mereka takut bahwa mereka akan menderita bahkan keluhan sekecil apapun. Tapi sekarang, mereka secara pribadi datang ke rumahnya untuk meminta makanan. Mereka sangat proaktif, tapi bajingan ini tidak memberi mereka muka. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan memanjakan mereka. Pria tak tahu malu ini mengira dia siapa. Baiklah, jangan bicara. Namungu menghentikan gadis-gadis lain untuk berbicara. Dia memandang siaping dan berkata, saya juga tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan untuk memberi kami makanan? Matanya yang indah sangat tenang, tetapi kata-katanya mengandung nada yang kuat. Dia tidak menunjukkan emosi rendah hati hanya karena dia meminta makanan. Tampaknya apapun yang terjadi, itu tidak akan bisa memindahkannya. Melihat ini, Hansan dan yang lainnya mengaguminya. Seperti yang diharapkan dari putri kota Tiansui, dia memiliki sikap seorang bangsawan. Dia tidak menunjukkan emosinya dan sangat lihai. Bahkan jika dia meminta bantuan, dia tidak akan pasif. Karena namamu Namung Wu, berarti kamu tahu cara menari. Siaping menggosok dagunya dan mengatakan permintaannya, bagaimana kalau kamu menari di depanku dan membuatku bahagia? Aku akan memberimu makanan. Bagaimana? Kurang ajar. Begitu dia mengatakan itu, seorang gadis berbaju merah menjadi gila karena marah. Dia memelototi Siaping, seolah ingin memakan bajingan ini hidup-hidup. Gadis-gadis lain juga seperti anak kucing yang ekornya diinjak. Mereka langsung menggila. Siapakah Namung Wu? Dia adalah penerus keluarga Namung, putri kota Tiansui, dan mutiara dari SMA Siulan. Dia bisa dikatakan sebagai putri surga yang sombong, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya sekalipun. Jumlah orang yang mengejarnya bisa membentuk garis dari timur ke barat kota. Putri surga yang begitu bangga hanyalah seorang suci. Siapa yang berani menghujatnya? Tapi bajingan ini justru berani meminta Namung Wu menari di depannya. Betapa kurang ajarnya ini? Jika masalah ini disebarkan, itu pasti akan menyebabkan gelombang yang menghancurkan bumi yang akan mengguncang seluruh keluarga kota Tiansui. Tidak, itu tidak benar. Masalah ini sudah tersebar, karena di seluruh Sim City, selain kamar tidur, kamar mandi, dan kamar pribadi lainnya, semua tempat lain akan dipasang kamera definisi tinggi. Dengan kata lain, adegan barusan dan kata-kata itu telah disiarkan, dan semua orang di kota Tiansui mengetahuinya. Ya Tuhan, anak ini gila. Siapa gadis itu? Itu Namung Wu, putri kota Tiansui, penerus keluarga Namung, putri surga yang dibanggakan. Terlalu berani. Dia benar-benar berani meminta Namung Wu menari di depannya. Dia mencari kematian. Ini bukan keberanian, ini nafsu. Bajingan ini menginginkan nafsu lebih dari hidupnya. Dia menyinggung Namung Wu, menyinggung keluarga Namung, bagaimana mungkin dia masih memiliki hidupnya? Ini tidak sesederhana menyinggung Namung Wu. Para pelamar di belakangnya mungkin semuanya akan menjadi gila. Dia berani menghujat Sang Dewi. Bocah ini ingin mati. Orang ini tamat. Jika dia benar-benar membiarkan Namung Wu menari di depannya, dia mungkin akan dipukuli di luar. Saya jamin tidak ada yang berani memanggil polisi. Kota Tiansui tidak akan mentolerirnya. 134. Ini, ini. Ketika Feng Hetang, Han San, dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka juga tercengang. Mereka juga tahu bahwa Xiaoping sangat galak, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu galak. Terutama Feng Hetang, ayahnya adalah anggota kota Tiansui, tetapi dia tidak berani memprovokasi keluarga Namung. Lagi pula, pihak lain adalah keluarga besar di kota Tiansui dengan akar yang dalam dan banyak antek. Tapi anak ini, dia sama sekali tidak keberatan. Dia benar-benar meminta Namung Wu menari untuknya, dia gila. Bahkan dalam mimpinya, Feng Hetang tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Anda. Mendengar ini, Namung Wu, yang awalnya tidak memiliki ekspresi apapun, terkejut saat ini. Dia berasal dari keluarga besar, dan sejak dia lahir, dia mulai mengenyam pendidikan elit. Belum lagi menari, dia bahkan bisa memainkan piano, biola, dan alat musik lainnya, bahkan erhu. Dia juga pandai melukis dan menyanyi. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kedua bakat dan bisa disebut sempurna. Tetapi hanya karena dia tahu banyak bukan berarti dia akan menunjukkannya. Belum pernah ada yang berani mengajaknya berdansa di depannya, apalagi di depan laki-laki. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga Namung. Dia tidak merasa marah, juga tidak merasa marah, karena kata-kata pria ini terlalu mengejutkan. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dia hanya merasa kaget dan heran. Bocah ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya, apakah dia mengejar kematian. Memikirkan hal ini, Namung Wu memandang Xiaoping dan berkata, kamu ingin aku menari di depanmu. Apakah Anda yakin bisa menanggungnya? Matanya yang indah sangat tenang. Ini bukan kesombongan, tapi kebenaran. Karena ada banyak orang yang mengejarnya, dari semua keluarga besar di kota Tiansui. Hampir setiap tahun, banyak orang datang untuk meminangnya, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Jika dia benar-benar menari di depan pria asing, masalah ini mungkin akan menyebabkan gempa bumi berkekuatan tiga di seluruh kota Tiansui. Pelamar yang tak terhitung jumlahnya akan meratap dalam kesedihan, menyebabkan kebencian. Dan Xiaoping ini juga akan mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi mata tamak dari keluarga besar di kota Tiansui, mungkin tidak ada warga biasa yang mampu menanggungnya. Beberapa hal tidak dapat dilakukan, dan mereka harus membayar harganya. Jika kamu tidak ingin menari, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Xiaoping berkata dengan acuh tak acuh, nadanya lembut tapi tegas. Di era ini, seni bela diri berkembang pesat, dan seniman bela diri dihormati. Seniman bela diri yang kuat dapat menghancurkan kehampaan, memblokir bom nuklir dengan tangan kosong, melintasi kehampaan, dan menghancurkan bumi dengan tinju mereka. Ini adalah era di mana seniman bela diri disebut dewa. Bahkan pemerintah federal tidak dapat berbuat apa-apa kepada seorang seniman bela diri yang begitu kuat sehingga dia adalah dewa yang hidup. Meskipun alam murid bela diri hanyalah seorang pemula, begitu mereka mencapai alam murid bela diri, status mereka akan sangat berbeda. Mereka akan memiliki semua jenis hak istimewa di pemerintah federal, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bahkan jika keluarga besar di kota Tian Sui memiliki kekuatan besar, mereka tidak akan berani berurusan dengan seniman bela diri yang mulia. Ini adalah profesi yang dilindungi oleh hukum federal. Hanya dengan keluar, akan ada banyak organisasi seni bela diri yang ingin merekrut mereka. Gaji tahunan lebih dari satu juta bukanlah apa-apa baginya. Dan Xia Ping sekarang adalah seorang seniman bela diri di lapisan ke-9, hanya selangkah lagi untuk menerobos kerana seniman bela diri. Pada saat itu, statusnya akan sangat meningkat, dan tidak ada seorang pun di seluruh kota Tian Sui yang berani menyentuhnya secara terang-terangan. Dia bahkan dipromosikan kerana seniman bela diri di usia muda. Potensinya tidak terbatas, dan dia bisa dengan santai bergabung dengan organisasi seni bela diri yang besar. Dengan pendukung, keluarga kota Tian Sui ini bukan apa-apa. Jika dia bisa terus maju kerana seni bela diri tertinggi, keluarga-keluarga di kota Tian Sui ini hanya bisa memandangnya. Saat itu, dia akan menjadi keluarga sendiri, dan tidak ada yang berani sombong. Belum lagi putri dari keluarga Namong di kota Tian Sui, bahkan jika itu adalah putri presiden, dia tidak akan pernah meremehkannya. Karena kamu berani mengatakan hal seperti itu, maka aku berani melompat, tapi aku hanya akan melompat untuk kamu lihat. Namong Wu juga terstimulasi oleh nada suara Xia Ping. Karena pria ini sangat sembrono, dia akan memenuhi keinginannya. Tidak semua pria bisa menahan tarian Namong Wu. Begitu mereka melihatnya, mereka akan membayar mahal. Ayo masuk ke kamarku, ada tempat kosong di sana. Xia Ping membuat sarannya sendiri. Dia berbalik dan berjalan menuju villa tanpa ragu-ragu. Digi putih Namong Wu dengan lembut menggigit bibir merahnya, dan matanya yang indah bersinar dengan secercah cahaya. Namun, dia tidak mau menunjukkan kelemahan dan mengikuti Xia Ping. Segera, keduanya menghilang dari pandangan semua orang. Nona Namong. Gadis-gadis dari SMA Siulan semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Namong Wu akan benar-benar menyetujui permintaan pria tak tahu malu ini dan menari di depannya. Seorang putri yang bermartabat, mulia, dan anggun sebenarnya ingin menari di depan pria rendahan, tak tahu malu, dan kotor. Ini jelas cabul. Tanpa diragukan lagi, seluruh SMA Siulan, dan bahkan seluruh kota Tian Sui, sangat terguncang karena masalah ini. Tapi sekarang, mereka tidak punya cara untuk menghentikannya, karena ini adalah sesuatu yang diputuskan secara pribadi oleh Namong Wu. Tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk mereka. Luar biasa, kakak benar-benar hebat kali ini. Dia benar-benar membiarkan Namong Wu menari untuknya. Tidak sesederhana menari. Mereka berdua bahkan memasuki ruangan sendirian. Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Luar biasa, aku benar-benar yakin. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Apakah dia tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Melihat pemandangan ini, banyak antek yang tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Wanita ini adalah Namong Wu, putri terhormat kota Tian Sui, bukan putri KTV. Ada perbedaan besar antara keduanya. Dia tidak bisa menari hanya karena dia dibayar. Apa yang ditakutkan pria itu? Jika dia benar-benar takut, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Han San benar-benar yakin sekarang. Memikirkan bagaimana dia adalah generasi kedua yang kaya dengan aset keluarga lebih dari 1 miliar, dibandingkan dengan orang biasa, dia masih tidak berani melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia diberi kesempatan seperti itu, dia tetap tidak berani melakukannya. Ini jelas mencari kematian. Dia masih muda dan perawan. Dia tidak ingin mati begitu cepat. Jika dia bisa lolos dari malapetaka ini, jadi bagaimana jika aku benar-benar memanggilnya kakak? Jika orang seperti ini bukan kakak, siapa kakak? Fatih Feng Hetang juga yakin. Sebelumnya, dia masih memiliki banyak kebencian terhadap Xiaoping, tapi sekarang, semuanya telah hilang. Karena orang ini hanyalah orang gila. Dia berani melakukan apapun. Itu adalah keluarga Namong. Di kota Tian Sui, dapat dikatakan bahwa mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan Feng Hetang tidak berani menyinggung perasaan mereka. Jika dia menyinggung mereka sedikitpun, ayahnya mungkin secara pribadi akan mematahkan kakinya dan pergi ke pintu mereka untuk meminta maaf. Tapi pria ini sebenarnya meminta putri dari keluarga Namong untuk keluar dan menari untuknya. Hanya dia yang bisa memikirkan hal seperti itu. Tanpa diragukan lagi, begitu masalah ini keluar, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Sekelompok besar pengejar Namong Wu akan keluar dan memukul setengah mati bajingan Xiaoping ini. Namun, jika dia bisa menahan malapetaka ini dan selamat, maka itu akan sedikit menakutkan. 135 Adegan ini juga disiarkan, sehingga penonton di kota Tian Sui dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan keturunan dari keluarga besar terkejut, semuanya tercengang. Ya Tuhan, anak ini gila, dia benar-benar berani meminta putri dari keluarga Namong menari untuknya. Sungguh berani, jika dia menjadi kaisar, itu mungkin akan menjadi akhir dari dinasti. Dia pasti seorang penguasa bodoh yang mengacaukan segalanya karena kecantikannya. Saya menemukan, pria ini adalah siswa sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui. Keluarganya telah menjadi orang biasa selama 18 generasi, ayahnya adalah seorang pejabat manajemen kota kecil, dan ibunya adalah seorang pedagang kaki lima. Luar biasa, anak ini luar biasa, bukankah ini kodok di atas angsa putih? Dan dia bahkan tidak membayar. Huh, tubuh bagian bawahnya buang-buang waktu. Untuk bersenang-senang, dia menyinggung keluarga Namong, masa depannya hancur. Banyak penonton yang sedang berdiskusi, dan mereka juga kaget dengan pemandangan seperti itu. Sungguh mengejutkan bahwa tindakan siaping belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi penonton biasa, itu hanya kejutan, tetapi bagi mereka yang mengejar Namong Wu, itu seperti baut dari biru, seperti pisau di hati. Bajingan itu bernama siaping, kan? Saat kompetisi selesai, aku akan membacoknya sampai mati. Kemampuan apa yang dia miliki, dan kemampuan apa yang dia miliki, untuk benar-benar meminta Dewiku menari untuknya. Sialan siaping, setiap orang memiliki hak untuk menghukumnya, dengan berani menggoda Dewiku, tidak tahu malu sampai ekstrim. Saya telah mengumpulkan lebih dari seratus saudara, semua orang bertekad untuk mati. Hitung aku, jika aku tidak mencabik-cabik bajingan ini, akan sulit untuk menenangkan amarah di hatiku. Sekelompok orang berteriak-teriak di internet, beberapa bahkan berencana membayar pembunuhnya untuk meretas bajingan siaping ini sampai mati, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mengambil kepalanya. Bahkan di beberapa forum, ada ratusan postingan yang ingin membunuh siaping, dengan setidaknya puluhan ribu balasan, lebih dari satu juta klik, dan kerumunan melonjak. Popularitas Namong Wu di internet terlalu tinggi, penampilannya cantik, sosoknya kelas satu, dan dia lahir di keluarga Namong, dia adalah putri alami, Dewi yang paling sempurna. Dia sangat populer di internet, dan dalam tiga tahun terakhir, dia terpilih sebagai wanita nomor satu yang ingin menikahinya. Dewi seperti itu dihujat oleh Katak, siapa yang tahan. Ketika beberapa keturunan keluarga mengetahui hal ini, mereka juga menjadi gila. Mereka segera masuk ke komunikator mereka dan mendiskusikannya di grup. Sialan, anjing ini siaping benar-benar berani menghujat Dewiku. Aku pergi ke keluarga Namong untuk melamar dan bahkan memasuki pintu, tapi siaping ini benar-benar berani membiarkan Namong Wu menari untuknya. Aku ingin merobek mayat bajingan ini menjadi 10 ribu keping. Ini tamparan di wajah, benar-benar tamparan di wajah. Begitu banyak dari kita dari keluarga aristokrat bahkan tidak bisa mendapatkan Namong Wu, tetapi rakyat jelata mendapatkannya. Aku tidak bisa menerima kebohongan ini. Ketika bajingan itu keluar, aku akan meminta seseorang untuk menghajarnya. Aku jamin dia akan setengah lumpuh. Banyak murid dari berbagai klan sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka sangat marah. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merasuki wanita seperti Namong Wu. Mereka bahkan belum pernah melihat wajahnya, tapi dia dicemarkan oleh siaping yang tak tahu malu ini. Apakah itu martabat mereka sebagai keturunan keluarga atau wajah mereka sebagai laki-laki? Mereka tidak dapat menerima hal semacam ini. Di ruang VIP di pusat pemerintahan kota Tiansui, sekelompok tokoh besar juga melihat pemandangan ini. Wuss! Banyak mata orang-orang besar terfokus pada seorang pria parubaya yang mengenakan jas putih. Mata mereka sangat aneh, karena pria parubaya ini adalah patriar keluarga Namong, Namong Hai. Dan Namong Wu adalah putrinya. Banyak tokoh besar adalah orang-orang yang sangat menahan diri. Bahkan jika mereka ingin tertawa dalam hati, mereka tidak akan dengan santai mengatakannya. Tapi tatapan aneh semacam ini, suasana aneh semacam ini, menjelaskan semuanya. Di permukaan, Namong Hai tidak menunjukkannya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi wajahnya hitam, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya. Bisa dilihat betapa marahnya dia saat ini. Namun meski begitu, dia masih menahannya. Pria tua berpakaian putih di pusat konferensi masih tidak berbicara, dia hanya menonton dengan tenang. Saat ini, di kamar tidur utama vila, tidak ada kamera definisi tinggi, tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam kamar tidur. Di tempat ini, hanya ada Siaping dan Namong Wu, seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan. Ayo, sekarang hanya ada kita berdua, kamu bisa menunjukkan sosokmu sepuasnya, jangan malu-malu. Siaping menyentuh dagunya dan menatap Namong Wu di depannya. Layak disebut mutiara dari sekolah menengah siulan, kaki ini, pinggang ini, sosok ini benar-benar tidak tertutup. Jika dia seorang model, dia pasti akan menjadi model kelas satu. Namong Wu merasa tidak nyaman ditatap oleh pria ini, seolah mata bajingan ini memiliki cahaya yang menembus, melihat seluruh tubuhnya dari atas ke bawah, itu sangat dibenci. Jika kamu ingin melihatku menari, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Namong Wu mendengus dingin, matanya yang indah menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia bergerak dan menamparkan dengan telapak tangannya. Keahlian unik keluarga Namong, Fire Cloud Palem. Segera, seluruh ruangan tampak naik dalam suhu yang panas, seolah-olah udaranya terbakar, dan telapak tangannya yang seperti giyok putih mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika terkena telapak tangan, seluruh batu akan terkoyak. Meskipun Namong Wu adalah seorang wanita, dia juga seorang jenius, dan ada juga pelatihan keluarga, dia telah mencapai puncak seni bela diri surga ke-9, dan kekuatannya tidak diketahui. Mereka yang bisa dibandingkan dengannya bisa dihitung di seluruh kota Tian Sui. Xia Ping sudah lama bersiap, kekuatan spiritualnya selalu mengamati lingkungan sekitar. Pada saat Namong Wu bergerak, dia juga bergerak, menamparkan dengan telapak tangannya dan mengoperasikan seni perlindungan tubuh Dark North. Ledakan. Segera, kedua telapak tangan bertabrakan, tetapi telapak tangan Namong Wu yang ganas dan tak tertandingi tampaknya jatuh ke dalam bola kapas, dan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi dihilangkan dengan bersih, dan seluruh ruangan dipicu oleh embusan angin. Apa? Namong Wu terkejut. Meskipun telapak tangannya tidak memiliki kekuatan penuh, ia masih memiliki 70% hingga 80% dari kekuatannya, namun anak ini dapat menahannya dengan mudah. Nona Namong, jadi begitu. Apakah kamu tidak ingin menari sendirian? Apakah kamu ingin mengajakku berdansa denganmu? Xia Ping memandang Namong Wu sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang rampingnya. Satu tangan meraih tangannya dan tangan lainnya memeluk pinggangnya, postur ini seperti dansa ballroom. Pergi ke neraka. Wajah cantik Namong Wu memerah, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Bajingan ini tidak tahu malu dan tercelah. Tangan besar pria ini justru berani menyentuh tubuhnya dan memanfaatkannya. Dia merasakan kemarahan yang tak berujung mengalir di hatinya. Boom gelombang-gelombang. Tangan kirinya menamparkan lagi, gaya kedua fire cloud palm, fire snack spitting. Sudutnya sangat rumit dan kejam, tidak dapat diprediksi, dan sangat cepat, seperti ular berbisa, mengandung kekuatan feminitas yang ekstrim, yang sama sekali berbeda dari telapak tangan yang ganas sebelumnya. Jika Anda terkena, diperkirakan bahkan ahli luar yang kuat yang mahir dalam menggagalkan kung fu tidak dapat menahannya, dan paru-paru Anda akan terluka parah. 136. Ledakan. Xiaoping tidak mengelak dan membiarkan telapak tangan Namong Wu memukulnya. Segera, telapak tangan ini pecah dengan suara keras, dan kekuatan yin yang menakutkan menembus masuk. Tapi itu masih tidak bisa mematahkan pertahanan teknik perlindungan tubuh Dark North dan dengan mudah dilawan. Bagaimana ini mungkin? Namong Wu tidak bisa mempercayainya. Bahkan pembangkit tenaga puncak alam seni bela diri surga ke-9 tidak berani mengambil telapak tangannya. Satu telapak tangan dapat melukai pihak lain secara serius, dan bahkan batu itu akan berubah menjadi bubuk. Tapi orang ini hanya melakukan serangan telapak tangannya, dan tidak ada yang terjadi padanya. Ini tidak terbayangkan. Bajingan, aku tidak percaya kamu benar-benar sekuat itu. Namong Wu mengertakkan gigi, dan dengan deru, dia menendang kakinya, yang sangat ganas dan mengandung kekuatan 10 ribu pound. Pinggangnya yang ramping berisi kekuatan ledakan, yang sangat luar biasa. Tinju ular, kelinci pembungkus piton. Dengan teriakan, tangan siaping terangkat, dan seluruh tubuhnya seperti ular sanca, melilit tubuh Namong Wu, meraih tangan dan kakinya, dan menekannya ke tanah. Keduanya berhubungan dekat. Bajingan, lepaskan aku, melihat gerakan siaping, Namong Wu terkejut. Dia sebenarnya sangat dekat dengan pria aneh dan memanfaatkannya seperti ini. Dia mencoba sekuat tenaga untuk keluar. Tapi snakevis ini adalah jurus hebat yang meniru ular sanca untuk mencekik mangsanya dan mengikat musuh. Semakin mangsa berjuang, semakin terikat, dan tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Hanya berjuang selama beberapa detik, Namong Wu merasa malu dan marah, dan segera menemukan bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak dapat melarikan diri dari pria bajingan ini. Siaping. Namong Wu mengertakkan gigi dan menatap siaping dengan matanya yang indah, apa yang ingin kamu lakukan padaku. Cepat dan lepaskan aku, dia tidak pernah begitu intim dengan pria dalam hidupnya, bahkan dengan orang-orang di keluarganya. Belum lagi ditekan ke tanah oleh pria seperti ini, pemandangan ini sungguh keterlaluan. Apa yang ingin saya lakukan? Bagaimana menurutmu? Siaping berkata sambil tersenyum, sekarang seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan di sini? Dia melihat ke atas dan ke bawah pada sosok Namong Wu dengan niat buruk. Anda. Segera, Namong Wu memikirkan aspek berbahaya dari pria ini. Alasan mengapa dia tanpa rasa takut mengikuti pria ini ke ruangan ini adalah karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi, dia yakin bahwa dia bisa menjamin keselamatannya. Tapi siapa sangka bajingan ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan, menaklukkannya dalam sekejap. Bahkan sekarang, dia ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Akan sangat mudah bagi bajingan ini untuk melakukan apa saja padanya. Sudah berakhir, dia telah jatuh ke sarang serigala. Aku, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Selama aku berteriak keras di luar, seseorang pasti akan masuk dan berurusan denganmu. Jangan membuat kesalahan. Namong Wu menggigit bibirnya. Siaping tidak peduli sama sekali. Dia hanya melihat ke arah Namong Wu dan berkata, baiklah, silakan berteriak. Berteriak lebih keras. Bajingan. Namong Wu sangat marah hingga hampir mati. Wajahnya memerah. Pria ini sudah melihat kelemahannya. Jika dia berteriak, apalagi tidak ada yang masuk, reputasinya akan hancur. Keesokan harinya, pasti akan ada banyak rumor, dan keluarga Namong akan dipermalukan. Awalnya, setelah dia memasuki ruangan, dia akan menaklukkan pria ini. Untuk menangkap si pencuri, pertama-tama tangkap rajanya. Selama dia bisa mengendalikan bajingan ini dan mengancamnya, bukankah mudah untuk mendapatkan makanan? Tapi kekuatan bajingan ini benar-benar di luar imajinasinya. Bahkan jika dia menggunakan fire cloud palm, dia tetap bukan tandingan pria ini. Dia bahkan tidak terluka setelah melakukan serangan telapak tangan. Kamu, jika kamu melakukan sesuatu padaku, keluarga Namong tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu mengerti? Selain itu, tindakan Anda adalah kejahatan. Anda akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namong Wu dengan sabar membimbing Xiaoping, berharap dia tidak tersesat dan membiarkannya pergi. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia memutar pinggangnya yang anggun. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, tubuh bajingan ini masih melekat erat padanya. Dia tidak bisa membebaskan diri bagaimanapun caranya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku, Xiaoping, belum mencapai titik di mana aku sangat lapar sehingga aku tidak bisa pilih-pilih. Xiaoping sedikit tersenyum dan menikmati ekspresi Namong Wu. Memikirkan bagaimana gadis ini begitu sombong dan menyendiri sebelumnya, tapi sekarang dia memohon belas kasihan. Ekspresi seperti ini sangat menarik. Lapar sehingga aku tidak bisa pilih-pilih. Ketika Namong Wu mendengar ini, dia menjadi gila karena marah. Dia memelototi Xiaoping, dan tidak perlu menyebutkan betapa marahnya dia. Ini bukan kesombongan, tapi orang seperti apa Namong Wu itu. Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, dan dikenal sebagai Dewi Sekolah Menengah Siulan. Ada banyak orang yang mengaguminya. Tapi sekarang, bajingan ini berkata bahwa dia tidak akan pilih-pilih. Mungkinkah dia, Namong Wu, sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa melihat orang yang tak tahu malu ini. Jika dia bisa, dia hanya ingin memperlakukan Xiaoping ini seperti roti daging dan memakannya mentah-mentah. Jika kamu tidak ingin menyentuhku, maka segera lepaskan aku. Aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Namong Wu menarik nafas dalam-dalam dan nyaris tidak menstabilkan emosinya. Dia mendapatkan kembali identitasnya sebagai putri dari keluarga Namong. Tidak perlu terburu-buru. Aku masih membutuhkanmu untuk tinggal di kamar selama setengah jam. Xiaoping memandang Namong Wu dan berkata, setelah setengah jam, aku akan membiarkanmu keluar. Aku bahkan akan memberimu makanan. Apa? Mendengar ini, Namong Wu kaget. Dia tidak mengerti. Dia hanya ingin tinggal di kamar bersamanya selama setengah jam, dan dia tidak perlu berdansa. Akibatnya, pihak lain memberinya makanan. Mungkinkah pihak lain takut dengan kekuatan keluarga Namong? Apakah dia tahu bahwa dia salah sekarang? Tapi melihat penampilan anak ini, dia sama sekali tidak terlihat takut. Namun, wajar jika dia tidak bisa mengerti, karena dia tidak bisa membayangkan bahwa Xiaoping memiliki sistem kebencian yang super. Alasan mengapa Xiaoping merancang rencana ini hanyalah untuk menggunakan popularitas Namong Wu untuk mendapatkan banyak poin kebencian. Jelas, sejauh ini, rencana itu sangat berhasil. Dia bisa mendengar suara poin kebencian yang meningkat dari sistem. Jika dia menunggu Namong Wu meninggalkan ruangan ini, dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak poin kebencian. Saat aku mendapatkan lebih banyak poin kebencian, aku bisa menukarnya dengan teknik perlindungan tubuh utara kegelapan tingkat kedua, atau bahkan teknik tujuh panah level kedua. Semakin banyak Xiaoping berlatih, semakin dia mengetahui kekuatan kedua teknik ini. Salah satunya adalah teknik perlindungan tubuh tertinggi, dan yang lainnya adalah teknik senjata tersembunyi tertinggi, yang sangat kuat. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang telah meningkat, cukup untuk menyapu bersih semua musuhnya. Jika masih ada poin kebencian yang tersisa, mungkin aku bisa menukar beberapa pil obat yang berharga untuk membantuku menerobos ke alam prajurit bela diri. Mata Xiaoping berkedip, memikirkan langkah selanjutnya dari rencana itu. 137. Setengah jam kemudian, Namong Wu keluar dari ruangan. Wajahnya yang cantik memerah, dan matanya yang indah menunjukkan cahaya yang membingungkan. Ini karena dalam setengah jam ini, pria ini benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Yang dia lakukan hanyalah mengendalikan dirinya dan mencegah dirinya bergerak. Tentu saja, bajingan ini kadang-kadang memainkan beberapa trik untuk memanfaatkannya, tetapi itu sangat berbeda dari ketika dia membayangkan bahwa dia mungkin kehilangan kesuciannya kali ini. Kaka, kamu keluar. Apakah kamu sudah selesai? Mendengar suara kamar vila, Hansan dan yang lainnya langsung terbang. Mereka sangat penasaran dan menaksir Xiaoping dan Namong Wu yang baru saja keluar dari ruangan. Orang-orang ini memandang Namong Wu dan Xiaoping dengan ekspresi yang sangat aneh, seolah-olah mereka sedang bergosip tentang sesuatu. Dia tidak punya pilihan selain bergosip. Lagi pula, mereka berdua sendirian di ruangan itu, jadi wajar jika sesuatu terjadi. Salah satunya adalah putri kota Tian Sui, mutiara keluarga Namong, jadi tidak mungkin dia tidak penasaran. Ya, selesai. Saya sangat puas dengan pelayanannya. Xiaoping mengangguk, segera pergi dan beri mereka makanan. Jangan abaikan mereka, mengerti. Dia memasang tampang tenang dan tenang. Melayani. Layanan seperti apa ini? Bagaimana bajingan pelit ini bisa begitu murah hati? Dia bahkan mengatakan kepada mereka untuk tidak meremehkannya. Hansan dan yang lainnya tertegun. Gambar-gambar yang tidak sesuai untuk anak-anak terus bermunculan di benak mereka. Nona Namong, apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, sekelompok gadis dari sekolah menengah siulan dengan cepat berlari ke Namong Wu. Pada saat yang sama, mereka memandang Xiaoping dengan kewaspadaan, seolah-olah mereka sedang melihat hama di dunia. Jika bukan karena sekelompok antek di samping mereka, mereka pasti akan bergegas dan memukuli Xiaoping. Saya baik-baik saja. Nada Namong Wu acuh tak acuh. Dia mengambil langkah maju, dan dengan sekejap, dia memutar pergelangan kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia berpegangan pada dinding putih di sampingnya dan tidak jatuh. Nona Namong, sekelompok gadis bergegas maju dan berseru. Namong Wu memelototi Xiaoping dengan marah. Dia sangat malu. Baru saja, bajingan inilah yang menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tidak bergerak selama hampir setengah jam. Ini menyebabkan darah di tubuhnya terhambat dan kakinya mati rasa. Itu sebabnya dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Maaf, aku terlalu kuat sekarang. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Xiaoping juga mengingat apa yang baru saja terjadi. Lain kali, tidak akan ada waktu berikutnya. Namong Wu memelototi Xiaoping dengan matanya yang indah, seolah berkata, jangan pernah jatuh ke tanganku lagi. Jika tidak, saya pasti akan membuat Anda membayar. Dia benar-benar mengingat dendam ini. Dia belum pernah menderita kerugian seperti itu sebelumnya. Terlalu banyak kekuatan. Mendengar kata-kata ini, Han San dan yang lainnya semuanya terkejut sampai pusing, dan pikiran mereka hampir mengalami korsleting. Dia baru saja memasuki ruangan untuk menari, jadi mengapa Xiaoping harus menggunakan begitu banyak kekuatan? Apa sebenarnya yang dilakukan bajingan Xiaoping ini pada Namong Wu? Ekspresi beberapa siswa langsung berubah. Mereka memikirkannya dengan hati-hati dan sangat ketakutan. Ketika mereka memikirkan tentang penampilan, ekspresi, dan gerakan Namong Wu, sepertinya mereka telah membayangkan kebenarannya. Adegan ini juga ditransmisikan dengan jelas keribuan rumah tangga di kota Tian Sui dengan kamera definisi tinggi. Netizen di beberapa platform siaran langsung semuanya gempar dan kaget, seperti lahar mendidih. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dewiku benar-benar habis. Dia telah dinodai oleh Xiaoping yang tak tahu malu ini. Seorang netizen meratap di internet, menangis dengan sedihnya. Dia mengalami pukulan hebat dan ingin melompat dari gedung. Namun, ada juga orang yang tidak percaya dan berteriak gila-gilaan, tidak mungkin, hal seperti ini tidak mungkin. Ini ilusi, pasti ilusi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bangun, saudara. Apa yang sudah selesai, dan apa yang sudah selesai. Keduanya memasuki ruangan, dan seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan itu. Keindahan itu adalah Namong Wu, dan mereka menari dengan santai, dan keduanya seperti kayu kering dan api yang berkobar. Keringkan wajahmu, kenapa bisa lepas kendali? Jangan menyebarkan rumor di sini. Ini bukan rumor. Apakah kamu tidak melihat bagaimana penampilan Namong Wu ketika dia keluar? Wajahnya merah, dahinya berkeringat, dan tubuhnya lemah. Bahkan kakinya lemah. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Kakak, kamu orang yang berpengalaman. Kamu memperhatikan poin utamanya. Memang, aku juga bisa melihatnya. Meskipun saya tidak memiliki banyak pengalaman, saya memiliki banyak pengalaman teoretis. Saya telah menonton film yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada yang tidak saya ketahui. Bajingan itu juga mengatakan bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu hanya tarian Namong Wu. Mengapa bajingan ini menggunakan kekuatan? Di mana dia menggunakan kekuatan? Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Mereka bahkan tinggal di kamar selama setengah jam. Itu setengah jam. Ada banyak ruang untuk berimajinasi pada waktu itu. Aku tidak membual, tapi aku bisa melakukannya sepuluh kali dalam setengah jam. Kakak di atas luar biasa. Setiap tiga menit, tidak ada orang lain yang bisa menggambarkan impotensi dengan cara yang begitu segar dan halus. Wow, bagaimana bisa Dewiku jatuh ke tangan orang lain seperti ini? Tidak ada keadilan di dunia ini. Bisakah dunia ini diselamatkan? Semuanya? Apakah Anda masih bisa diselamatkan? Bisakah kodok benar-benar memakan daging angsa? Atau memakannya secara gratis? Netizen yang tak terhitung jumlahnya melepaskan sutra dan melakukan berbagai analisis teoretis, berspekulasi apa yang terjadi di ruangan itu dalam waktu setengah jam, tetapi hasilnya sangat mengejutkan, membuat banyak orang meratap dan menangis dengan sedihnya. Apalagi ketika mereka membayangkan Dewi seperti Namong Wu jatuh ke tangan bajingan ini, hal itu membuat banyak pria putus asa. Komplain, aku ingin mengeluh tentang pria tak tahu malu ini. Dia masih seorang siswa sekolah menengah, dan dia benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu di TV. Kapan kamu bisa menonton film langsung di TV? Apakah ada departemen terkait yang mengontrolnya? Itu terlalu melanggar hukum. Meskipun gambarnya tidak menunjukkannya, faktanya sudah jelas. Dia hanya seorang siswa sekolah menengah dan dia sudah sangat tidak masuk akal. Berapa banyak wanita yang akan dirugikan oleh binatang buas ini saat dia besar nanti? Dia sudah dewasa. Dia sudah 18 tahun, bagaimana mungkin dia tidak dewasa? Dia sudah tahu cara bermain dengan wanita. Saya sarankan polisi segera menangkap bajingan siaping ini, menyeretnya ke kam kerja paksa selama beberapa tahun, dan mengurungnya dengan sekelompok gay. Benar, tangkap dia, dan yang terbaik adalah menyita alatnya. Pada saat ini, netizen yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan meraum tanpa henti. Mereka semua sangat membenci siaping, dan mereka hanya ingin mencabik-cabik bajingan yang menghujat Dewi ini menjadi berkeping-keping. Siaping telah memicu kemarahan publik dan dikutuk oleh banyak orang. Dia telah menjadi tikus jalanan di internet. Di ruang VIP di pusat pemerintahan kota Tiansui. Ketika banyak orang besar melihat pemandangan ini, mereka semua tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa Namong Wu dengan mudah dimanfaatkan oleh siaping, jelas bahwa sesuatu memang telah terjadi di ruangan itu. Ketika seorang wanita tinggal dengan seorang pria, apapun yang terjadi, wanita itu akan selalu dirugikan. Dan beberapa tokoh besar yang berkonflik dengan keluarga Namong bahkan lebih sombong lagi. Setelah masalah ini menyebar, diperkirakan banyak orang akan pergi ke keluarga Namong untuk melamar. Berengsek. 138. Para siswa dari Aula Seni Beladiri Wu Wei, Aula Seni Beladiri Babi Terbang, dan Aula Seni Beladiri lainnya, serta para siswa sekolah menengah ke-95 kota Tiansui, juga melihat pemandangan ini. Semuanya sangat sedih dan marah. Sialan siaping, dia tidak puas dengan primadona sekolah. Dia bahkan menjemput putri kota Tiansui, Namong Wu. Namong Wu, bangun. Siaping bajingan ini adalah bajingan. Dia telah menginjak lebih dari selusin perahu. Tidak, ini agak salah. Bahkan jika seorang wanita tidak pendiam, dia tidak akan melakukan itu ketika mereka baru bertemu. Kurasa kedua pria ini sudah lama berselingkuh. Memang, saya mendengar sebelumnya bahwa siaping ini sangat ahli dalam menjemput gadis. Caranya tercela dan dia bahkan menggunakan narkoba. Mungkin Namong Wu telah diracuni oleh bajingan ini. Tidak tahu malu, dia bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Bukankah dia takut akan balas dendam keluarga Namong? Bajingan ini pasti ingin memasak nasi mentah dan membuat Namong Wu hamil, sehingga keluarga Namong tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan demi muka, mereka tidak berani mengatakan apapun tentang ini. Apa-apaan, bukankah ini berarti siaping yang tidak tahu malu akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan mendapatkan uang dan wanita itu? Tebakan ini sangat dekat dengan kebenaran. Pasti siaping mengincar harta keluarga Namong, jadi dia menyerang Namong Wu. Dia bahkan diam-diam membiusnya dan membuatnya hamil. Bagaimana dia bisa kabur? Bahkan jika Namong Wu tidak puas, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berkompromi. Adapun bajingan siaping, dia bisa mendapatkan kekayaan keluarga Namong dan menyianyikannya sesuka hatinya. Dia juga bisa keluar untuk berhubungan dengan semua jenis wanita dan memperkuat haremnya. Hubungi polisi. Ini penipuan. Menipu uang adalah kejahatan. Mengapa menipu wanita bukan kejahatan? Apakah tidak ada yang peduli padanya? Jika orang seperti itu ada di kota Tiansui, bagaimana orang bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas? Polisi hanya membuang-buang uang pembayar pajak kita. Yang Wei dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka hanya ingin menangkap siaping dan memukulinya. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa rencana bajingan hina dan tak tahu malu ini berhasil? Mereka menyaksikan tanpa daya karena bajingan ini tidak hanya tidak diberi pelajaran, tetapi dia bahkan mulai berhubungan dengan keluarga Namong dan akan menjadi menantu keluarga Namong. Dia akan mewarisi kekayaan keluarga Namong dan mencapai puncak hidupnya. Mereka semua sangat marah. Mengapa bajingan seperti itu bisa begitu kejam dan melakukan apapun yang dia inginkan, menggoda semua jenis wanita cantik, sementara orang jujur seperti mereka harus diintimidasi. Tuhan benar-benar terlalu tidak adil. Ini, ini. Guru wali kelas, Kyuk Su, juga sangat terdiam. Meskipun dia juga telah mendengar tentang reputasi muridnya yang termasyur dan bahwa dia adalah seorang playboy yang keluar masuk, dia tidak menyangka bahwa dia akan berani melakukan hal seperti itu selama kompetisi. Dia bahkan menyiarkannya secara langsung, membiarkan semua orang di kota Tian Sui mengetahuinya. Dia merasa bahwa orang yang bisa melakukan hal seperti itu adalah yang terburuk. Untungnya, pria ini akan lulus dalam dua bulan. Kalau tidak, dia akan pusing bagaimana menghadapi siswa ini. Orang tua Xia Ping, Xia Chuan Liu dan Huang Lansin, juga melihat adegan ini di TV. Meskipun mereka berencana untuk berkeliling dunia, mereka menundanya selama beberapa hari untuk menonton pertandingan putra mereka. Putraku sangat luar biasa sekarang. Dia bahkan berhubungan dengan seorang wanita dari keluarga Nangong. Apa yang sudah terjadi? Benar-benar gelombang baru sungai yang semelampaui gelombang lama. Xia Chuan Liu tampak bersyukur. Itu hanya sedikit lebih buruk dariku. Mengapa saya ingat ketika seseorang di sekolah menengah, dia bahkan tidak berbicara dengan seorang wanita? Huang Lansin memandang dengan jijik pada bualan suaminya dan menusuk bualannya dalam satu kalimat. Mendengar ini, Xia Chuan Liu langsung merasa tidak puas dan berteriak, apa yang kamu katakan terlalu menghina. Bahkan ketika saya masih di sekolah menengah, saya berbicara dengan teman sekelas wanita dan melakukan kontak intim. Apakah ada hal seperti itu? Huang Lansin sangat terkejut. Dia tahu betapa tidak bergunanya suaminya. Xia Chuan Liu mendengus dan berkata, selama kompetisi seni bela diri sekolah, saya berduel dengan teman sekelas wanita dan secara tidak sengaja menerima beberapa pukulan darinya. Saya dipukuli sampai babak belur dan jatuh ke tanah. Kemudian teman sekelas wanita itu bertanya kepada saya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Kemudian saya menyekah hidung saya yang berdarah dan mengatakan itu bukan masalah besar. Begitu saja, saya telah berbicara dan melakukan kontak intim dengan teman sekelas wanita, Anda tahu. Sudut mulut Huang Lansin berkedut, dan dia menatap suaminya yang tidak berguna dengan marah. Dia buta pada awalnya untuk menikahi bajingan ini. Titik. Saat ini, kota Sim. Namong Wu membawa orang-orang dari SMA Siulan, mengambil banyak makanan, dan segera meninggalkan vila, tanpa ada kengganan. Namun, masalah ini belum berakhir. Karena masalah ini terlalu mengejutkan, hanya dalam satu malam, itu menyebar ke seluruh Sim City, sehingga semua kontestan yang belum tereliminasi mengetahuinya. Ini adalah kecepatan penyebaran gosip, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saat ini, di sebuah vila mewah di area tertentu di Sim City. Jika seseorang melihat jam tangan pintar mereka, mereka pasti akan terkejut menemukan bahwa total sepuluh lampu token berkumpul di tempat ini, yang berarti sepuluh token telah diperoleh oleh orang-orang di vila ini. Ada juga sepuluh orang yang tinggal di vila ini. Mereka adalah siswa sekolah menengah pertama kota Tiansui. Kesepuluh kontestan yang datang untuk mengikuti kompetisi mendapatkan token. Harus diketahui bahwa siswa dari sekolah lain bisa mendapatkan token, meskipun kuburan leluhur mereka berasap, tetapi setiap siswa sekolah menengah pertama kota Tiansui mendapatkannya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya para siswa ini. Hanya bisa dikatakan layak menjadi sekolah terbaik di kota Tiansui. Itu mengumpulkan siswa terbaik di seluruh kota Tiansui. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan mereka semua memiliki ranah murid bela diri. Kin Mu Yang, pernahkah kamu mendengar? Seorang siswa berhidung elang memandangi seorang pemuda di depannya dengan penuh minat dan berkata, sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Dikatakan bahwa Namung Wu dan seorang bocah malang berada di sebuah vila sendirian di sebuah kamar. Diam. Kin Mu Yang meraung marah, memelototi siswa berhidung bengkok itu, memberi isyarat padanya untuk tutup mulut. Kemarahan hebat melonjak dari tubuhnya, auranya berfluktuasi, dan tanah di bawah kakinya retak karena kekuatan yang menakutkan. Suara kaca-kaca terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Masalah ini diketahui semua orang, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Bahkan jika dia tidak ingin tahu, berita ini akan terus sampai ke telinganya. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Namung Wu adalah wanita yang disukainya, dia hanyalah eksklusifnya. Namun kini ada seseorang yang berani menyentuh Namung Wu. Pria itu hanya mengejar kematian. Setelah mendengar berita ini, dia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ingin segera mencabik-cabik pria itu. Tidak ada pria yang bisa mentolerir wanita yang dicintainya jatuh ke pelukan orang lain. Sangat bagus. Siswa berhidung elang itu tersenyum tipis dan menatapkin Mu Yang, lalu apa yang akan kamu lakukan? Wuss. 139. Berita ini konyol. Saya tidak percaya. Kin Mu Yang mendengus dingin. Meskipun dia merasa sangat marah, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa Namung Wu yang dia kenal jelas bukan wanita biasa. Pasti ada informasi yang salah di dalamnya. Iya, itu konyol. Siswa berhidung elang itu juga mengakui, Namung Wu juga bukan wanita yang akan melakukan hal seperti itu, tetapi satu hal yang benar. Mereka tinggal di kamar, pria dan wanita sendirian, selama setengah jam. Jadi, saya sangat marah, dan konsekuensinya sangat serius. Mata Kin Mu Yang menunjukkan jejak kedinginan, saya tidak peduli apa yang mereka lakukan di ruangan itu, dan saya tidak peduli mengapa pria itu melakukan hal seperti itu. Singkatnya, saya sangat marah. Aku benci orang bernama Siaping itu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Dia tidak menyembunyikan kemarahan dan rasa jijiknya. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa di ruangan itu, berita seperti itu menyebar, membuatnya merasa sangat tidak senang. Dia tidak bisa mentolerir hal semacam ini sama sekali. Dia ingin mengalahkan siapapun yang berani menyentuh Namung Wu setengah mati. Aku juga benci anak itu. Siswa berhidung elang itu juga mengangguk, orang itu terlalu terkenal dan sombong. Mengandalkan kekuatan kecilnya, dia menjadi pusat perhatian di sini. Aku benci orang yang lebih menjadi pusat perhatian daripada aku. Saya ingin mengalahkan anak itu sampai dia setengah lumpuh dan tersingkir. Saya ingin dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Saya ingin dia rendah hati di masa depan dan tidak terlalu sombong. Kata-katanya sangat mendominasi, tetapi tidak ada yang berani menanyainya karena dia memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan di seluruh sekolah menengah pertama kota Tian Sui, selain Qin Mu Yang, dia adalah master terkuat. Dia berada di puncak lapisan ke-9 dari alam murid bela diri, hanya satu langkah dari alam murid bela diri. Tapi tidak mudah berurusan dengan anak itu. Seorang siswa jangkung di sebelahnya, yang tubuhnya seperti menara besi, berkata, dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menghasut orang. Dia mengumpulkan ratusan orang di vila, membentuk pasukan, dan menyapu kota simulasi. Saya tidak tahu berapa banyak siswa yang dibunuh olehnya, dan bahkan empat token dicuri oleh anak itu. Tidak masalah bagi kita bersepuluh untuk mengalahkan kelompok rajurit udang dan jenderal kepiting itu, tapi sedikit banyak kita akan terluka, yang sangat tidak menguntungkan untuk kompetisi di masa depan. Dia kurang lebih memahami beberapa informasi tentang Xia Ping. Huh, dia bisa mengumpulkan anak buahnya, kenapa kita tidak bisa? Qin Mu Yang tertawa dingin, ayo kita keluar semua, mengumpulkan ratusan rekan di sekitar adalah masalah sederhana. Bocah itu ingin menggertak kita dengan angka. Sungguh lelucon. Singkatnya, saya tidak ingin melihatnya maju ke enam belas besar. Saya ingin dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Namong Wu dalam hidup ini. Saya ingin memberinya pelajaran yang mendalam. Dia tidak mampu membayar untuk menyinggung sembarang orang, dan dia tidak bisa menyentuh sembarang wanita. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang menakutkan, menyebabkan semua orang menggigil. Siswa berhidung mancung dan yang lainnya tahu bahwa Qin Mu Yang benar-benar marah. Dia seperti singa yang marah. Begitu dia marah, pasti akan ada orang yang terluka. Xia Ping sudah mati. Apalagi dengan kemampuannya masing-masing bisa mengumpulkan puluhan orang dan menekan sekelompok siswa, yang sangat sederhana. Dalam hal kemampuan kepemimpinan saja, siswa sekolah menengah pertama kota Tian Sui tidak kalah dengan siapapun. Beberapa jam kemudian, hampir semua siswa yang belum tersingkir dari kota simulasi diundang oleh siswa sekolah menengah nomor satu kota Tian Sui untuk menangani siaping bersama. Para siswa sekolah menengah pertama kota Tian Sui secara pribadi mengundang kami untuk berurusan dengan siaping, dan keempat token yang mereka dapatkan diberikan kepada kami. Bagaimana menurutmu? Itu siaping dari sekolah menengah ke-95. Dua hari ini, dia seperti petir. Dia menyebabkan banyak masalah. Dikatakan bahwa bahkan Namong Wu telah terhubung dengannya, yang benar-benar membuat marah Qin Mu Yang. Hei hei, ini hal yang bagus. Kenapa tidak setuju? Saya juga ingin melihat seperti apa tiga kepala dan enam lengan yang dimiliki siaping. Dia bahkan menjatuhkan Namong Wu. Memang, kami harus setuju. Orang-orang dari sekolah menengah pertama kota Tian Sui ingin menggunakan kami, dan kami juga ingin menggunakannya. Kami dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan token. Selain itu, siaping tampaknya tidak mudah diprovokasi. Setidaknya ada ratusan orang. Di bawah pertempuran yang kacau, bahkan mungkin orang-orang dari sekolah menengah pertama kota Tian Sui akan menderita. Mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan token dari mereka. Benar, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tidak diketahui. Bahkan sekolah menengah pertama kota Tian Sui mungkin tidak terkalahkan. Banyak siswa yang berdiskusi. Mereka masing-masing memiliki motif tersembunyi mereka sendiri dan memiliki segala macam rencana secara pribadi. Dalam sekejap mata, itu adalah sore hari berikutnya. Siaping tinggal di kamarnya di vila dan tidur nyenyak. Dia tidur sangat nyenyak selama sehari dan tidak memperhatikan arus bawah dunia luar. Ho! Siaping meregangkan punggungnya dan merasa matahari sedang terbenam. Dia menguap dengan nyaman dan segera mendengar suara perintah sistem. Nilai kebencian terus meningkat. Hah! Apa yang sedang terjadi? Nilai kebencian sepertinya sudah meningkat banyak. Siaping segera bangun dan menanyakan sistemnya. Sistem menjawab, Tadi malam, ada sejumlah besar nilai kebencian yang masuk. Tuan rumah tampaknya telah menyebabkan kemarahan publik. Ada banyak orang yang memiliki niat membunuh terhadap tuan rumah. Harap berhati-hati. Berapa banyak nilai kebencian yang meningkat? Siaping terlalu malas untuk mempedulikan hal ini. Dia hanya peduli tentang berapa banyak yang dia dapatkan. Sistem mengatakan, Sejauh ini, nilai kebencian tuan rumah memiliki total 75.363 nilai kebencian. Puluhan ribu nilai kebencian meningkat. Sekarang saya kaya. Mata Siaping tiba-tiba berbinar. Dengan begitu banyak nilai kebencian, dia bisa menukar pil obat kualitas terbaik dan menerobos ke alam prajurit bela diri. Begitu dia mencapai alam prajurit bela diri, kebencian ini tidak akan berarti apa-apa. Siapa yang bisa melakukan apa saja padanya? Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan absolut, orang-orang itu hanya bisa menelan amarahnya meski mereka tidak mau. Mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya. Jika dia adalah putra presiden dengan latar belakang yang dalam, siapa yang berani lancang terhadapnya? Alasan mengapa orang-orang ini berani lancang hanya untuk menggertak yang lemah. Di hadapan yang kuat, setiap orang harus tutup mulut dan diam. Dong dong dong. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar. Dengan keras, pintu terbuka, lalu Hansan dan yang lainnya masuk, wajah mereka bingung. Kakak, itu tidak baik. Sekelompok besar orang bergegas menuju vila kami dan mengelilingi kami. Orang-orang itu perkasa, setidaknya dua atau tiga ratus orang. Dan kekuatan mereka tidak sederhana. Pemimpinnya tampaknya adalah Qin Muyang dari sekolah menengah pertama kota Tian Sui. Orang-orang ini datang dengan niat buruk. Hansan dan yang lainnya mengatakan informasi yang mereka temukan. Mereka semua sangat ketakutan. Bagaimanapun, mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tidak bisa melarikan diri. Jika mereka ditangkap oleh pihak lain, mereka mungkin tidak akan bisa lolos dari pemukulan dan bahkan mungkin akan tersingkir. 140. Jagoan-jagoan-jagoan Mendengar ini, Xia Ping tidak mengatakan apa-apa dan segera membawa Hansan dan yang lainnya keluar, mengumpulkan teman-temannya di vila, dan datang ke ruang terbuka di luar vila, dengan sangat cepat. Benar saja, dua atau tiga ratus orang segera datang, semuanya memancarkan aura yang kuat. Setelah lebih dari dua hari dieliminasi, sebagian besar orang yang bisa bertahan adalah elit. Dan orang-orang ini semua dikumpulkan oleh Qin Muyang dan yang lainnya untuk mengganggu Xia Ping. Siapa Xia Ping? Segera kesini dan mati. Seorang siswa berhidung lang berdiri dan berteriak. Suaranya seperti guntur, bergetar di sekitar, dan gelombang suara bergulir, menunjukkan basis kultivasi yang kuat dari murid bela diri surga ke-9. Ketika Hansan dan yang lainnya mendengar suara ini, mereka semua merasakan darah mereka mendidih, ada semacam serangan gelombang suara, dan mereka hampir ingin muntah darah. Mereka mundur selusin langkah sebelum mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan suara ini. Semua orang terkejut, ini adalah level siswa sekolah menengah pertama di kota Tian Sui. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan orang terkuat di sekolah lain, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Melihat penampilan semua orang, siswa berhidung elang itu sangat menghina. Bingung kentut, kamu punya suara besar, kamu tidak tahu kalau kamu biasanya berteriak. Apakah kamu tidak takut dikeluhkan oleh tetanggamu? Siaping berdiri, melirik siswa berhidung elang, dan memandangnya dengan jijik. Anda Mendengar hal itu, siswa berhidung bengkok itu sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Suaranya nyaring karena dia telah mempelajari teknik gelombang suara. Dengan sebuah teriakan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan baja. Bahkan seekor harimau ganas akan dibunuh olehnya. Di mulut bajingan ini, dia berteriak sangat keras, tapi dia hanya bisa berteriak. Saya memanggil Anda telur, apakah Anda memiliki sedikit penglihatan? Bahkan jika Anda bodoh dan tidak kompeten, Anda harus memberi saya batasan. Kamu apa kamu? Siaping berkata dengan menghina, seorang pria tidak mempelajari seni bela diri apapun, tetapi dia berspesialisasi dalam mempelajari beberapa. Keterampilan di tempat tidur, ini adalah keterampilan yang dipelajari wanita, Anda tahu. Apa gunanya pria mempelajarinya? Kaka, ini masih sedikit berguna. Lagi pula, terkadang dia belum tentu menyukai wanita. Feng Hetang tersenyum licik, menatap siswa berhidung elang itu dengan tatapan yang sangat aneh. Siaping tiba-tiba mengerti. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu masuk akal. Mendengar ini, Han San dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, jelas mereka semua mendengar maksud Feng Hetang. Kamu mencari kematian. Sarjana berhidung bengkok itu sangat marah hingga kepalanya hendak mengeluarkan asap. Dia benar-benar berani mengejeknya sebagai gay di wajahnya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dia ingin terbang ke kemarahan di tempat. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Qin Muyang menghentikannya. Dia menatap siaping. Kamu anjing berlidah tajam. Karena kamu tidak tahu bagaimana berbicara, aku akan mengajarimu atas nama orang tuamu. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang dengan telapak tangannya. Teknik bela diri tingkat tinggi, lima tangan pembunuh tertinggi. Segera, aliran udara di udara membentuk telapak tangan yang menakutkan. Itu memadat menjadi bentuk padat dan meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Itu dengan ganas menyerang siaping dan yang lainnya. Itu jelas belum mencapai siaping dan yang lainnya, tetapi angin kencang meletus di udara. Tanah terkoyak oleh angin kencang, dan puluhan retakan muncul. Tanah berguncang dan bergemuruh. Hah! Mata siaping berkilat, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Dengan keras, salah satu hembusan angin hancur, dan dia tidak terluka. Namun, yang lain tidak bisa menahannya dan terkena angin kencang. Di tempat, lima atau enam orang dikirim terbang lebih dari sepuluh meter. Paru-paru mereka terluka parah dan mereka memuntahkan darah. Ini, ini adalah orang terkuat di sekolah menengah Noh. Satu kota Tian Sui, Qin Muyang. Dia terlalu kuat, dia hampir melangkah ke alam prajurit bela diri. Dia setidaknya setengah langkah ke alam prajurit bela diri. Semua orang merasa ngeri. Mereka benar-benar menyaksikan kekuatan orang terkuat di sekolah menengah Noh. Satu kota Tian Sui. Dengan serangan telapak tangan, lima atau enam orang menjadi rapuh seperti bayi. Itu hampir sama dengan pembangkit tenaga listrik yang bisa mengeluarkan truki. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Qin Muyang. Diperkirakan tidak akan lama lagi Qin Muyang dapat membuka acu poin bayi hui dan benar-benar melangkah ke alam prajurit bela diri. Pada saat itu, tidak ada yang akan menjadi lawannya sama sekali, dan dia akan menyapu seluruh sekolah menengah kota Tian Sui. Wajah Han San dan yang lainnya terlihat serius, dan mereka siap bertempur. Reputasi Qin Muyang seperti bayangan pohon. Reputasinya tidak didasarkan pada kata-kata, tetapi pada pertempuran. Dia telah menekan semua siswa terbaik di sekolah menengah Noh. Satu kota Tian Sui untuk mencapai puncak. Ini adalah nomor satu yang sebenarnya, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Untuk dapat memblokir salah satu gerakanku, kamu memiliki beberapa kemampuan. Mungkin di sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui, kamu bisa mendominasi dan tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa sombongnya kamu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Qin Muyang memandang Xia Ping dengan ekspresi arogan. Tapi ini kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui. Para elit dari seluruh kota berkumpul di sini, dan yang kuat sebanyak awan. Bukan giliranmu untuk lancang. Sebagai orang lemah, kamu harus tahu apa itu kekaguman. Saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang sangat kuat. Itu seperti gunung, tergeletak di atas kepala semua orang, dan tekanannya membuat orang-orang di sekitar sulit bernapas. Ini adalah kekuatan tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lelucon yang luar biasa. Xia Ping memandang pihak lain dengan acuh tak acuh. Bukan giliranku untuk lancang. Apakah kamu pikir kamu bisa lancang di sini? Anda terbiasa mendominasi sekolah menengah no. Satu kota Tian Sui. Anda bahkan tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih kuat darimu. Jangan mengganggu ku, atau aku akan memukulmu sampai orang tuamu tidak bisa mengenalimu. Terhadap kata-kata Qin Muyang, sikapnya sangat acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak memandang pihak lain. Belum lagi pihak lain adalah seniman bela diri setengah langkah, bahkan jika dia baru saja memasuki dunia seni bela diri, dia bisa menahan serangan dari seorang seniman bela diri pemula dengan seni perlindungan tubuh Dark North yang telah dia promosikan ke surga ke-9. Dari ranah seniman bela diri. Dengan seni perlindungan tubuh tirani ini, dia tak kenal takut. Arogan. Tanpa menunggu Qin Muyang berbicara, siswa berhidung elang di sebelahnya berteriak dengan marah, kamu ingin bersaing dengan Qin Muyang. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Aku bisa mengalahkanmu setengah mati, tahukah kamu? Mati untukku. Dia tidak bermaksud membiarkan Qin Muyang bergerak sama sekali. Dengan teriakan, dia bergegas keluar dan benar-benar ingin bergegas dan mengalahkan Xiaoping. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kakak. Mati untukku. Di bawah sinyal Xiaoping, dengan beberapa hembusan, lima atau enam siswa segera bergegas keluar, yang semuanya memiliki alam surga kedelapan atau bahkan surga kesembilan dari alam seniman bela diri, dan tiba-tiba mengepung siswa berhidung elang itu. Tercelah. Melihat ini, wajah siswa berhidung elang itu menjadi hijau. Dia awalnya ingin bertarung satu lawan satu, tetapi siapa sangka bajingan ini benar-benar memanggil sekelompok orang untuk mengalahkannya. Perilaku seperti ini terlalu tak tahu malu. Ini adalah intimidasi dengan mengandalkan jumlah orang. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, memanfaatkan kebodohan siswa berhidung elang itu, mereka yang bergerak tidak akan sopan. Satu persatu, mereka kejam dan tidak sopan, dan mereka saling menyapa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, siswa berhidung elang itu dipukul hingga jatuh, hidungnya memar, paru-parunya terluka parah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terima kasih telah menonton!